Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Desa Carat Kecamatan Kauman, Ponorogo. Sebuah bus dengan nomor polisi AE7008UP yang dikemulikan Agusti 54 tahun, warga desa Pintu, Kecamatan Dagangan, Madiun. Ditabrak sepeda motor metik nomor polisi AE2553VY yang digendarai ucok simbolon warga desa Carat Kauman. Kejadian bermula saat bus pariwisata Transaba nomor polisi AE7008UP melaju dari arah Wonogiri atau dari arah Barat dan berhenti menurunkan penumpang di timur perempatan Kerunayu. Di saat bersamaan, dari arah belakang atau arah yang sama melaju dengan kencang sebuah sepeda motor yang digendarai, ucok simbolon. Diduga karena mabuk dan tidak mampu menguasai laju motornya, sedangkan jarak yang sudah sangat dekat, sehingga pengendara sepeda motor tidak bisa menghindari dan menghantam bagian belakang bus. Akibat kerasnya beturan, pengendara sepeda motor ucok mengalami luka pada bagian kepala, wajah dan lengan tangan kiri patah. Korban langsung dilarikan ke RSUD Harjono Ponorogo, guna mendapatkan perawatan intensif. Berhenti itu menurunkan? Menurunkan belum, Pak. Penumpangnya bukan di sini. Bus pariwisata ya? Ya, bus pariwisata. Habis dari mana tadi? Dari Malang. Dari Malang. Terus bongkar di sini. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan unit laka lantas Polres Ponorogo untuk dijadikan barang bukti. Sementara, ucok masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka yang diderita cukup parah. Tim Liputan TV Jurnal menginfokan. Tim Liputan TV Jurnal menginfokan. Terima kasih telah menonton!